Intro Beberapa pekan ini ada sebuah channel yang memberitakan bahwa Nabi Daud sengaja membuat skenario kejam untuk merebut istri orang Nabi Daud sengaja memberikan tugas berat ke medan perang kepada prajuritnya yang bernama Uriah Agar dia terbodoh dan Nabi Daud bisa menikahi istrinya Menurut channel itu, karena secara tidak sengaja Nabi Daud melihat istri Uriah Sedang mandi dan Nabi Daud sengaja ketika melihatnya Astagfirullahaladzim Apakah benar seperti itu? Dimana letak keagungan sosok Rasulullah Jika kisah hidupnya saja sangat bejat dan nista Baiklah sahabatku yang dirahmati Allah Video ini tidak bermaksud memakisi pemilik channel Ini adalah sebuah ikhtiar yang bisa kami lakukan tentang kebenaran dan kesalahan Berdasarkan kitab para ulama yang kami kumpulkan untuk mencari sebuah kebenaran Mohon tonton kisah ini sampai selesai Agar jangan sampai kita percaya dengan kisah yang salah Dan berujung kepada penyesatan iman kita sebagai seorang muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku dimana saja berada Semoga dalam kondisi sehat Dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Amin Sahabatku yang dirahmati Allah Menurut Ibnu Kasir Silsilah Nabi Daud disebutkan bahwa Daud adalah putra dari Nama Nabi Daud tercatat dalam Al-Quran sebanyak 16 kali Dan beliau Salah satu Nabi dalam jumlah 25 Nabi yang wajib kita imani Dalam channel yang kita bahas di awal tadi Dia bercerita bahwasannya Nabi Daud melakukan kesalahan Dengan menyukai istri prajuritnya bernama Uriya bin Hana Sedangkan perempuan tersebut bernama Sabiq bin Nesha'iq Kisah itu bermula ketika Nabi Daud membaca kitab Dia mengetahui banyak ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi-Nabi terdahulu Kemudian memohonlah Nabi Daud kepada Allah untuk diberikan ujian yang sama seperti mereka Allah mengabulkan permintaan Nabi Daud dan beliau diperintahkan untuk bersiap iman agar tidak goyah keyakinannya kepada Allah Ketika sedang beribadah Ada seekor burung berpati berbulu emas dan berhiaskan permata Nabi Daud tergoda dan berusaha mengejar burung tersebut Yang kemudian hinggap di dahan pohon Secara tidak sengaja Beliau melihat ada seorang perempuan yang berparas cantik Telanjang bulat Karena sedang mandi Dirasa sangat malu Perempuan itu menutupi tubuhnya dengan rambutnya yang panjang Singkat cerita Nabi Daud menceritahu siapa perempuan itu Yang akhirnya diketahui Istri dari prajuritnya Nabi Daud yang ketika itu juga menjadi Raja Bani Israel Menugaskan kepada Panglima agar menugaskan Uriah Memegang bendera kerajaan di bidan perang Hal itu bermaksud agar Uriah mati dalam peperangan Dan Nabi Daud bisa menikahi istri daripada Uriah Memang benar Jika dikatakan Nabi adalah manusia sama seperti kita Dan mereka juga tidak akan lepas dari dosa dan kesalahan Tapi ketika mereka mendapatkan teguran dari Allah Mereka langsung bertobat Dan tidak menjadikan kesalahannya berlarut-larut Nabi Daud pun demikian Hal ini juga dikisahkan dalam surah Son Ayat 21 sampai 25 Lanjut diceritakan Ketika baru saja Nabi Daud menemui barunya tersebut Allah mengutus dua malaikat yang berbentuk manusia Keduanya meminta izin Untuk bisa bertemu dengan Nabi Daud Namun saat itu adalah hari di mana beliau sedang beribadah Dikisahkan juga Nabi Daud membagi harinya menjadi tiga Satu hari untuk mengurusi urusan manusia Satu hari untuk ibadah kepada Allah Dan satu hari lagi Untuk melayani istrinya yang berjumlah 99 Dan istri barunya adalah yang ke 100 Ketika sedang khusyuh beribadah Datanglah dua orang di hadapannya Meski dihalangi penjaga Tapi mereka lolos dengan memanjat pagar Saat itu Nabi Daud sedang sholat Keduanya lalu duduk di hadapannya Nabi Daud pun terkejut Maka keduanya berkata Janganlah kamu merasa takut Kami adalah dua orang yang bersangkita Salah satu dari kami menzalimi lainnya Maka hukumilah kami secara adil Nabi Daud berkata Kalau begitu ceritakanlah urusan kalian berdua Salah satunya berkata Saudaraku ini mempunyai 99 kambing betina Sedangkan saya hanya memiliki satu ekor kambing Namun dia ingin merebut kambingku Agar kambingnya genap seratus Nabi Daud pun bertanya pada satunya Lalu dia berkata Ya, saya mempunyai 99 kambing Dia hanya punya satu Namun saya ingin merebutnya agar kambingku genap seratus Nabi Daud bertanya Apakah saudaramu itu rela menyerahkannya? Dia menjawab Tidak Dia tidak rela Maka Daud berkata Kalau begitu kami tidak akan membiarkanmu melakukannya Jika engkau terus merebutnya Maka kami akan menghukumu Tiba-tiba salah satu dari keduanya berkata Wahai Daud Engkau lebih layak untuk dihukum Engkau mempunyai 99 istri Sedangkan Uriah hanya memiliki satu istri Engkau kirim dia untuk berperang Agar dia terbunuh Lalu kamu bisa menikahi istrinya Saat itu Nabi Daud sadar bahwa dia telah berbuat salah Segeralah dia tersungkur sujud sambil menangis Dia menangis selama 40 hari Tidak pernah bangkit kecuali untuk kebutuhan mendesak Sehingga tanah yang terkena tedesan air matanya itu Sampai tumbuh rumputan Maka Allah mewahyukan kepadanya Wahai Daud Berdirilah Aku telah mengampuni dosamu Maka Nabi Daud berkata Ya Allah Saya mengetahui bahwa engkau telah mengampuniku Namun jika nanti pada hari kiamat Uriah datang menenting kepalanya yang berlumuran darah Lalu dia berkata Ya Allah Tanyalah Daud Kenapa dia membunuhku Maka Allah berfirman Jika demikian Maka aku akan membanggil Uriah Dan akan aku pinta keikhlasan dia untukmu Yang dengannya akan kubalas dengan surga Niscaya dia akan merelakannya untukmu Daud berkata Sekarang saya benar-benar tahu Bahwa engkau telah mengampuniku Sahabatku yang dirahmati Allah Kisah ini sangat terkenal di kitab-kitab tafsir Ketika menafsirkan firman Allah di atas Juga cukup populer Di kitab kisah para nabi Di antaranya disebutkan oleh Al-Hakim dan At-Tirmizi Dalam Nawadirul Usul Dan Ibnu Abi Hatim Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi Dalam tafsir beliau Dan As-Suyuti Dalam Ad-Dur Al-Mansur Semuanya dari jalan Yazid Al-Rukoshi Dari Anas bin Malik secara marfu Kedudukan kisah tersebut batil Terdapat dua kelemahan Pertama dari sisi sanat Semua sanat kisah ini bersumber pada Yazid bin Aban Al-Rukoshi Sedangkan dia adalah orang yang sangat lemah Bahkan ditinggalkan hadisnya Al-Hafiz Ibn Hazar berkata Dikatakan oleh Al-Nasai Hakim dan Ahmad Matruq Ditinggalkan hadisnya Imam Ahmad juga berkata Yazid Orang yang hadisnya mungkar Dalam Mizanul I'atidal dikisahkan Karena kerasnya penolakan sebagian para ulama terhadap Yazid Imam Shou'bah Juga menanggapinya Seandainya saya berzina lebih baik Daripada saya meriwayatkan hadis dari Yazid Al-Rukoshi Kedua pada sisi matan Jika ditinjau dari sisi matan Maka kisah ini amat banyak sekali kebatilannya Cukuplah kita sebutkan beberapa diantaranya Yang pertama Dikatakan Nabi Dawud meninggalkan sholatnya Untuk mengejar seekor burung Logikanya sahabat Orang yang kadar keimanannya di bawah Nabi saja Tidak mungkin meninggalkan sholatnya Hanya untuk mengejar seekor burung Sebagus apapun burung tersebut Hal ini hanya akan dilakukan oleh orang-orang fasik Ahli maksiat Lalu bagaimana Jika ini dilakukan oleh seorang Nabi yang diberiwahi oleh Allah Yang kedua Karena Nabi Dawud suka dengan istri salah seorang pasukannya Beliau mengatur siasat agar Uriah terbunuh Dan Nabi Dawud bisa menikahi istrinya Sahabatku dimana saja berada Demi Allah Bahwa ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang licik Yang hanya mementingkan hawan nafsu Yang penuh angkara murga Tanpa memperlihatkan perasaan dan hak orang lain Serta tidak peduli dengan perbuatan zolim pada selainnya Apakah perbuatan keji ini akan dilakukan oleh seorang Nabi? Tidak Demi Allah tidak sahabat Dalam kitab Al-Fisul Imam Ibn Hazm dengan sangat tegas membongkar kepalsuan kisah ini Di antara yang beliau katakan adalah Demi Allah Semua orang pasti tidak ingin mencintai istri tetangganya Dan berencana membunuh suaminya Agar bisa menikahi istrinya tersebut Dan meninggalkan sholat karena melihat burung Semua ini adalah perbuatan orang-orang bodoh dan ngawur Serta perbuatan orang fasik Bukan orang yang baik Lagi bertakwa Lantas bagaimana dengan seorang Rasul yang mendapatkan wahyu berupa kitab Allah membersihkan beliau untuk terlintas dalam benaknya hasrat keji ini Apalagi sampai melakukannya Sahabatku seiman Oleh karena itu Para ulama sepakat atas kelemahan dan kebatilan kisah ini Imam Ibn Hazm dalam Al-Fisul berkata Ini adalah sebuah khurafat Yang ditelurkan oleh orang-orang Yahudi Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi Imam Ibn Arabi Al-Maliki berkata Ada pun ucapan mereka bahwa Tadkala wanita ini membuat tertarik Nabi Daud Maka beliau memerintahkan suaminya berperang Sehingga terbunuh di jalan Allah Maka ini dipastikan kebatilannya Karena Nabi Daud tidak mungkin menumpahkan darahnya Hanya untuk kesenangan dirinya saja Al-Khazin dalam tafsir Lubabu Ta'awil Dia berkata Bab penyucian Nabi Daud dari kisah tidak layak Yang disandingkan kepadanya Ketahuilah Bahwa seorang yang dikhususkan oleh Allah Untuk menjadi Nabi-Nabinya Dan dimuliakan Untuk menjadi seorang Rasul Dan diberi amanah untuk mengemban wahyu Sama sekali tidak pantas Untuk disandarkan kepadanya Sebuah kisah yang seandainya disandarkan Kepada orang biasa pun Maka dia akan mengingkari hal itu Lalu bagaimana dengan seorang Nabi? Al-Hafiz Ibn Qasir Dalam kitab tafsirnya mengatakan Para ulama tafsir menyebutkan Sebuah kisah yang kebanyakan terambil Dari Israeliyat Dan tidak suhih dari Rasulullah Yang wajib untuk diikuti Namun hanya diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim Sanadnya tidak suhih Karena dari jalan Yazid Al-Rukoshi Dari An-Nas Dan Yazid ini Meskipun seorang yang soleh Namun hadisnya lemah Menurut para ulama Sheikh Al-Albani berkata Kisah terfitnahnya Nabi Daud Terhadap istri salah seorang pasukannya Yang bernama Uriya Adalah sebuah kisah yang sangat masyur Yang dihempuskan ke dalam kitab Kisah-kisah para Nabi Dan beberapa kitab tafsir Namun tidak keragu sedikitpun Bagi seorang Muslim yang akalnya masih sehat Akan kebatilannya Karena kisah tersebut Mengandung sesuatu yang tidak layak Bagi seorang Nabi Seperti berusaha agar suaminya terbunuh Agar nantinya dia bisa menikahi istrinya Kisah ini secara ringkas Setelah diriwayatkan dari Rasulullah Maka wajib untuk disebutkan Serta dijelaskan kebatilannya Lalu Sheikh Al-Bani menyebutkannya Setelah itu beliau berkata Yang nampak bahwa kisah ini termasuk Israeliat Yang dinukil oleh ahli kitab Yang mereka tidak meyakini kemas human Para Nabi Lalu Yajid Al-Ruqasi salah Sehingga dia memarfukkannya kepada Rasulullah Sahabatku yang dirahmati Allah Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah Bahwa kisah yang dibawakan oleh channel yang disebutkan tadi Contoh kepada kisah Israeliat Yang isinya adalah penistaan kepada para Nabi Allah Terkait citranya Sebagai Rasulullah Menyimpangkan kisah ke Nabian adalah hal standar bagi mereka Karena sudah banyak juga para Nabi yang dibunuh oleh tangan-tangan keji tersebut Jika kita mau membandingkan kisah tentang Nabi Daud Kita bisa melihat dalam kitab suci mereka Sebagai perbandingan Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia Bat-Syeba Perempuan itu datang kepadanya Lalu Daud tidur dengannya Berhubungan seksual Daud dengan jahat menyebabkan kematian Uria Suami Bat-Syeba Betapa raja orang Israel Daud Yang menelanjangi dirinya pada hari ini Di depan budak-budak perempuan para hambanya Merasa dirinya terhormat pada hari ini Seperti orang hina yang tidak malu-malu menelanjangi dirinya Sahabat bisa melihat pembahasan lengkapnya pada buku The Choice of Ahmad Dida Baiklah sahabatku seiman Begitulah kisah sebenarnya dari pandangan para ulama Penjelasan ini bukanlah kebenaran mutlak Jika sahabat ada referensi lain Silahkan berkomentar Untuk kita diskusikan bersama Ini hajalah ikhtiar yang bisa kami lakukan Dalam meluruskan kisah kenabian Yang cukup banyak dikarang oleh orang Yahudi Demi meristakan para Nabi Allah Sahabatku dimana saja berada Berhati-hatilah dalam menyimak sebuah video Tanpa ada referensi yang valid akan kebenarannya Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Untuk terus meningkatkan iman dan takwa kepadanya Terima kasih sudah menonton sampai akhir Semoga bermanfaat Mohon maaf Jika terdapat kesalahan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton